Lembah berdarah jelit 13.7 Dengan sedih he-he, Kang bertanya lagi, dari ibumu ku dengar kau lenyap secara tiba-tiba? Ye-a-a, suatu hari aku telah diajak pergi oleh seorang Niko tua, aku tidak kenal siapakah Niko tersebut, tapi kepandaian silatnya hebat sekali, ia bisa terbang. Oh-oh-oh, Niko tua itu mengajakku pergi ke sebuah bukit, saban hari suruh aku membacok, menyodok dan melompat tiada hentinya, kemudian ia memberitahukan kepadaku bahwa gerakan-gerakan semacam inilah yang disebut ilmu silat, dia suruh aku mempelajarinya secara baik-baik. Dan tiga hari berselang dan menyerahkan sebuah benda kepadaku, yakni selembar peta. Benar, suhuku juga mengatakan peta itu disebut sem kotoh, namun masih ada dua bagian berada di tangan orang lain, lalu aku ikut bertanding ilmu silat di sini, maka bisa jadi kedua bagian peta rahasia itu akanku peroleh juga. Dengan perasaan terkejut, He-e-keng segera berkata, sungguh tak ku sangka kau adalah murid si Niko aneh. Tapi, tahukah kau kedua bagian peta sem kotoh tersebut berada di tangan siapa? Tidak, aku tidak tahu. Satu bagian berada di tanganku, dan bagian lain berada di tangan seorang wanita. Kalau begitu, aku harus bertarung melawan dirimu benar. Baik, sebentar aku harus menempelengmu beberapa kali kepadamu untuk melampiaskan rasa mangkelenci syoktin terhadapmu. He-e-keng tertawa geli, baru saja hendak mengucapkan sesuatu, mendadak berkumandang datang suara bentakan yang sangat nyaring dari sisi arena. Dengan cepat ia berpaling, ternyata Dewi Maut telah membentak nyaring sambil secara beruntun menyerang gencar. Begitu ketiga buah serangan berantai itu dilancarkan, terdengarlah Tian Leng Kiam Kek menjerit kesakitan, ternyata tubuhnya berhasil dihajar si Dewi Maut dengan harpa mautnya hingga muntah darah segar dan tubuhnya mencelat ke depan. Pada saat Dewi Maut berhasil melukai Tian Leng Kiam Kek itulah, mendadak terdengar Giyok Huian mendengus tertahan, ia berhasil juga dihajar si gadis samudera sehingga mundur beberapa langkah dengan sempoyongan. Diiringi suara bentakan nyaring Dewi Maut langsung menerjang ke arah Tian Leng Kiam Kek, harpa bajanya sekali lagi diayunkan ke muka menghantam batok kepalanya orang itu. Kau berani bentak gadis samudera keras-keras. Pergelangan tangan-tangannya segera digetarkan dan melepaskan sebuah bacokan kilat ketubuh Dewi Maut. Kedua orang itu melancarkan serangan hampir pada saat yang bersama waktunya, atas serangan maut dari gadis samudera, Dewi Maut segera terdesak dan mundur tiga-empat langkah lebar. Dengan suara menggeledek si gadis samudera membentak. Barang siapa berani mengusik Tian Leng Kiam Kek lagi akan ku cabut selembar jiwanya. Ketika mengucapkan kata-kata tersebut, hawa napsu membunuh menyelimuti seluruh wajahnya. Hei-hei, Kang segera melompat ke hadapan si gadis samudera sambil serunya. Gadis samudera, Tian Leng Kiam Kek adalah musuh besar pembunuh ayahku. Tapi dia adalah cuan penolongku. Jadi kau bermaksud hendak menolongnya tanya Hei-hei, Kang dingin. Yee-ah-ah, memang benar. Tapi aku hendak membunuhnya. Dengan paras muka berubah si gadis samudera segera berseru. Kalau begitu silahkan saja mencoba. Hei-hei, Kang cukup mengerti betapa dalamnya bibit cinta yang ditanam si gadis samudera kepadanya, bahkan gadis itu tak segan-segan menghadiahkan kulit ikan emas berusia selaksa tahun kepadanya, mewariskan pula ilmu silatnya yang hebat. Semua persembahan itu sudah lebih dari cukup baginya, tapi apakah dia harus menyudahi permusuhan tersebut dengan begitu saja? Apakah ia tak akan membalaskan dendam kematian dari ayahnya? Cinta dan dendam segera berkecamuk dalam benaknya dan menciptakan suatu perasaan yang menderita baginya. Tiba-tiba The Xiaoling menyelinap ke muka seraya membentak. Aku hendak membunuhnya. Gadis samudera memandang sekejap ke arah The Xiaoling, lalu sahutnya. Kalau begitu tak ada salahnya untuk mencoba turun tangan. Tentu saja akan kucoba, sahut The Xiaoling sambil tertawa. Selesai berkata ia segera berjalan menuju ke hadapan Tian Leng Kiam Kek yang masih berbaring di atas tanah. Di saat The Xiaoling mulai mendesak ke muka, Ho Teng Bin tidak ambil diam, ia segera melejit ke muka dan mengikuti di belakang nona tersebut dengan kesiap siagaan penuh. Suasana tegang pun kembali menyelimuti seluruh arna. Walaupun gadis samudera amat mencintai Hei Eikeng, namun setelah dihadapkan pada dua pilihan antara cinta dan budi, ternyata ia lebih rela melepaskan kebahagiaan hidup baginya. Sebab andai kata Tian Leng Kiam Kek tidak menyelamatkan jiwanya, mungkin ia sudah mati di sambar ikan hiu, itu berarti budi yang telah dilepaskan Tian Leng Kiam Kek kepadanya jauh lebih berat daripada bukit, dia tak ingin melupakan budi kebaikan itu. Sehingga setelah dihadapkan pada dua pilihan antara cinta dan budi, ia lebih condong untuk memilih yang terakhir. Mungkin saja dengan perbuatan ini, si gadis samudera bakal kehilangan Hei Eikeng, nama dia rela mengalami nasib begini, dia lebih suka kehilangan Hei Eikeng, daripada namanya menjadi cercaan dan umpatan semua orang. Pada saat itulah. Diiringi suara bentakan nyaring, The Xiaoling menerjang ke arah Tian Leng Kiam Leng yang sedang terbaring sambil melepaskan sebuah pukulan dasyat. Kau pingin mampus bentak gadis samudera keras-keras. Pergelangan tangannya segera diayunkan ke depan, segulung tenaga pukulan yang maha dasyat langsung menyambar ke tubuh The Xiaoling, begitu dasyatnya. Tenaga pukulan tersebut membuat tubuh The Xiaoling tepental sejauh beberapa kaki. Ho Teng Bin yang melihat kejadian segera melepaskan pula sebuah serangan dasyat, tapi saat itulah gadis samudera telah menyambar tubuh Tian Leng Kiam Kek yang terluka dengan suatu gerakan yang cepat sekali. Kemudian dengan sorot metu yang berkilatan tajam, ia membentak. Siapa yang tak takut mampus, silahkan saja maju ke depan. Kecepatan gerak tubuh si gadis samudera segera mengejutkan hati semua jago yang hadir dalam arna, apalagi setelah bergemanya suara bentakan itu, seketika membuat Hei E. Keng sekalian tak berani turun tangan lagi secara gegabah. Dalam pada itu, Dewi Maud telah mengeluarkan sebutir pil di jejalkan ke mulut Giyok Huyian, lalu setelah mengatur napas berapa saat lamanya, Giyok Huyian telah segar kembali. Dengan langkah pelan nona itu segera mendekati Hei E. Keng, kemudian tanyanya, Toh aku, bagaimana caramu untuk menyelesaikan persoalan ini? Aku sendiri juga tak tahu bagaimana mesti berbuat sahut Hei E. Keng seraya menggeleng. Baru saja pemuda itu menyelesaikan kata-katanya, dari arah belakang kedengaran seseorang menyambung. Aku tahu bagaimana care yang terbaik. Munculnya perkataan secara tiba-tiba ini kontan saja mengejutkan semua jago yang hadir dalam arna, serem tak mereka membalikan badan sambil menengok, ternyata sih. Jago asap dari lima telaga telah berdiri di hadapan mereka sambil memegang pipa huncue. Hei E. Keng segera berseru, Lo Chiampo E. Jago asap dari lima telaga memandang sekejap kawanan jago yang hadir dalam arna, lalu ujarnya. Hei E. Keng, bila urusan sekecil ini pun tak mampu kau selesaikan, bagaimana mungkin kau dapat memimpin dunia persilatan? Hei E. Keng tertawa jengah. Harap Lo Chiampo E. Sudi memberi petunjuk. Jago asap dari lima telaga memandang sekejap ke arah gadis samudera, lalu tanyanya, Nona, apakah kau masih kenal denganku? Gadis samudera menengok sekejap ke arah jago asap dari lima telaga, kemudian manggut-manggut. Maka jago asap dari lima telaga berpaling sekejap ke arah Hei E. Keng sambil berkata lagi, Hei E. Keng, Sekarang kalian boleh mulai bertanding, Coba lihat siapa yang berhak mendapatkan peta samkotoh itu. Bertanding ilmu silat tanya Hei E. Keng. Yee A. 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 Bertanding ilmu silat lebih dahulu, kemudian baru membalas dendam. Hei E. Keng manggut-manggut. Sementara itu Giyok Huyian, Dewi Maut bersama Desiauling dan Hoteng Bin sekalian berempat telah mengundurkan diri ke samping Ngarna. Hei E. Keng segera menengok sekejap ke arah gadis samudera, setelah itu baru ujarnya. Gadis samudera, mari kita beradu kepandaian silat lebih dulu, Coba kita buktikan siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan peta rahasia samkotoh tersebut. Boleh saja, tapi masih ada seorang lagi belum tiba, ucap gadis samudera dingin. Hei E. Keng segera menengok ke arah Li Xiao Geou sambil berseru. Xiao Geou, mari mulai beradu kepandaian. Mendengar panggilan dari Hei E. Keng ini, Li Xiao Geou segera mengawasi sekejap wajah si gadis samudera dengan sepasang matanya yang terbelalak besar seperti gundu, kemudian selangkah demi selangkah berjalan menuju ke tengah arna. Dengan kening berkerut si jago asap dari lima telaga bertanya. Hei E. Keng, apakah kau kenal dengan sahabat kecil ini? Hei E. Keng mengangguk. Yei A. Kalau dihitung-hitung dia masih termasuk tuan penolongku. Oh seru si jago asap dari lima telaga. Sementara itu para jago lainnya juga tak tahu sejak kapan Hei E. Keng berkenalan dengan pemuda tolol itu, dengan sorot mata penuh curiga mereka segera mengalihkan pandangan matanya ke arah si anak muda tersebut. Sambil tertawa Hei E. Keng segera berkata, urusan ini biar ku ceritakan di kemudian hari saja. Sementara itu Li Xiao G. O. U. telah berjalan menuju ke samping Hei E. Keng, dengan mengerutkan dahinya. Hei E. Toh A. Ko, apakah perempuan yang kau maksudkan tadi adalah orang ini? Benar. Li Xiao G. O. U. segera menggelengkan kepalanya berulang kali sambil katanya. Kalau dilihat dari pinggangnya yang begitu ramping, aku khawatir sekali pelintir pinggangnya akan patah menjadi dua bagian. Aku pun sanggup meremuk hancur batok kepalamu yang gede itu dalam sekali cengkeram sambung si gadis samudera dengan suara dingin. Li Xiao G. O. U. tertawa bodoh. Kau tahu, batok kepalaku ini lebih keras daripada emas, tanggung cengkeramanmu tak akan menghasilkan apa-apa, hei eh, hei eh, jika kau tak percaya, silahkan saja untuk dibuktikan sendiri. Sambil berkata, dia benar-benar mengulurkan kepalanya ke depan. Perbuatan dari Li Xiao G. O. U. yang ketolol-tololan ini segera disambut gelak tertawa oleh para hadirin. Hei eh, keng segera menepuk pula kepala Li Xiao G. O. U. yang gundul itu sambil serunya, hei, sekarang mah belum dimulai tepukan dari hei eh, keng itu segera dianggap oleh Li Xiao G. O. U. sebagai serangan dari si gadis samudera, sambil tertawa cekikikan serunya cepat. Bagaimana cukup keras tidak? Tak heran kalau pertanyaan ini sekali lagi disambut para hadirin dengan tertawa keras. Li Xiao G. O. U. yang merasa dirinya ditertawakan orang jadi kebingungan sendiri, serunya. Hei, ada apa ini? Apa yang kalian tertawakan barusan bukan dia yang menghantamu tapi akulah. Yang menepuk kepalamu hei eh, keng menerangkan. Oha, oho Li Xiao G. O. U. segera berpaling ke arah si. Gadis samudera sambil menegur. Hei, mengapa kau tidak turun tangan? Sebenarnya si gadis samudera sedang tertawa cekikikan karena olah Li Xiao G. O. U. yang ketolol-tololan itu, tapi senyum di wajahnya segera lenyap tak berbekas setelah mendengar teguran itu, katanya kemudian keras-keras. Kau tak usah terburu nafsu, sebentar aku pasti akan menghajarmu habis-habisan. Li Xiao G. O. U. segera berpaling ke arah Hei, keng seraya serunya. Sudah dapat dimulai? Hei, keng memandang sekejap ke arah gadis samudera, lalu manggut-manggut. Baik, mari kita mulai. Gadis samudera segera menyerahkan Tian Leng Kiam Kek yang berada dalam bupengannya ke tangan tiga orang anggota pasukan pedang tanpa tandingan yang berada di belakangnya, kemudian ia berseru. Hei, keng, aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan diulu kepadamu. Soal apa? Sebelum kita selesai melakukan pertandingan adu kepandayan silat nanti, apakah kau bisa menjamin keselamatan dari Tian Leng Kiam Kek? Tentu saja, di saat kita sedang bertanding nanti, ku jamin tak seorang pun akan mengusik seujung rambut pun. Dalam pada itu, dengan langkah lemah gemulai si gadis samudera telah berjalan menuju ke tengah arna. Selisih jarak antara Hei, keng, gadis samudera dan Lu Xiao Geo tak lebih hanya lima depa, mereka bertiga membentuk posisi segitiga. Mendadak satu ingatan melintas dalam benak Hei, keng, katanya kemudian. Kalau begini caranya, bagaimana mungkin pertandingan bisa dilangsungkan? Lebih baik kita bertiga serahkan dulu bagian peta Sam Kut Toh yang dimiliki masing-masing kepada seseorang, dan siapa pemenangnya berhak mendapatkan semua peta rahasia tersebut. Ehem begitu pun ada baiknya juga, sahut gadis samudera. Dari sakunya dia segera mengeluarkan sebagian peta Sam Kut Toh, lalu katanya lagi. Tapi peta Sam Kut Toh ini harus diserahkan kepada siapa? Hei, keng, memandang sekejap ke arah si jago asap dari lima telaga, kemudian katanya. Lo Xiao Pue, bagaimana kalau kami memohon pertolongan Anda? Boleh saja sahut si jago asap lima telaga sambil manggut-manggut. Maka ketiga orang itu pun menyerahkan bagian peta rahasia Sam Kut Toh yang dimilikinya ke tangan si jago asap dari lima telaga. Hei, keng, segera berkata lagi, dari kita bertiga, siapakah yang akan bertanding lebih duluan? Biar aku dan perempuan ini bertanding lebih dulu, seruli si jago cepat, karena aku akan menyuruh dia rasakan dulu kehebatan dari kepalaku ini. Seusai berkata, dia segera maju ke depan lebih dulu dengan langkah lebar. Hei, keng, tersenyum dan segera mengundurkan diri ke belakang. Setibanya di tengah harna, Li Xiao Gou segera bertanya, Hei perempuan, dengan care apa kita akan bertarung tergantung bagaimanakah kau hendak bertarung? Bagaimana kalau kau hantam kepalaku tiga kali dan aku pun menghantam kepalamu tiga kali? Mendengar perkataan tersebut, si gadis samudera segera berpikir di dalam hati. Mungkinkah batok kepalanya benar-benar terbuat dari baja asli? Karena kalau tidak mengapa ia ingin beradu kepala lebih dulu? Bagaimana baiknya bila kepala orang itu ternyata keras sekali dan kebal terhadap pukulan? Sesungguhnya ilmu silat yang dimiliki si gadis samudera amat hebat sekali, tapi mau tak mau dia dibuat terkesiap juga oleh ulah Li Xiao Gou yang ketolol-tololan itu untuk menerima tantangan tersebut. Terdengar Li Xiao Gou mendesak lebih jauh, bagaimana? Aku rasa adu kepala bukan suatu pertarungan yang asyik, bagaimana kalau kita beradu ilmu silat lebih dulu boleh saja? Coba katakanlah keinginanmu itu. Lebih baik kita bertarung seribu jurus lebih dulu, siapa yang terluka di Allah yang kalah? Baik. Dalam hati kecilnya Hei E. Kang mengerti dengan mengandalkan ilmu silat yang dimiliki Li Xiao Gou, tak mungkin pemuda tolol itu mampu menandingi kehebatan si gadis samudera, tapi kenyataannya Li Xiao Gou seperti tidak merasa takut barang sedikitpun jua, diam-diam dia harus mengucurkan keringat dingin menghuatirkan keselamatan dari pemuda itu. Kedengaran Li Xiao Gou telah berseru, Hei, bagaimana seandainya kita sama-sama tidak terluka? Anggap saja kita seimbang selanjutnya kita harus bertanding apa adu tenaga dalam. Bagus, bagus sekali, lalu siapa yang akan turun tangan terlebih dahulu? Lebih baikkah saja yang turun tangan lebih dulu? Baik. Diiringi suara bentakan nyaring, Li Xiao Gou segera membalik telapak tangan kanannya dan melepaskan sebuah pukulan dasyat ketubuh si gadis samudera. Gerak serangan yang dilancarkan Li Xiao Gou ini kelihatannya saja amat sederhana tanpa sesuatu yang aneh, tapi kenyataannya justru memiliki daya kemampuan yang luar biasa. Melihat hal ini si gadis samudera segera berpikir. Ingin kulihat sampai di manakah kehebatannya ilmu silat yang dimiliki bocah tolol ini? Tanda petik. Berpikir sampai di sini, pergelangan tangannya segera diputar untuk melepaskan sebuah pukulan dan disambut ancaman tersebut dengan keras melawan keras. Melihat musuh menyambut ancaman dengan keras melawan keras, tiba-tiba Li Xiao Gou merubah serangan bacoknya menjadi sebuah serangan sapuan, perubahan tersebut dilakukan dengan kecepatan amat luar biasa. Sedemikian cepatnya perubahan gerakan itu dilakukan, bukan saja membuat si gadis samudera jadi terperanjat, bahkan Hei E. Kang sekalipun turut menjadi terkejut. Sebab perubahan jurus yang dilakukan oleh Li Xiao Gou ini memang amat dasyat dan boleh dibilang merupakan kepandaian sakti dari dunia persilatan, begitu cepatnya gerakan itu dilakukan, sampai Hei E. Kang sendiri pun tak sempat melihat perubahan gerakan itu. Di saat Li Xiao Gou sedang melancarkan serangan ke arah si gadis samudera itulah mendadak. Suara tertawa dingin yang menyeramkan bergema memecahkan keheningan, menyusul kemudian tampak sesosok manusia meluncur masuk ke dalam arna dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Gerakan tubuh dari bayangan manusia itu cepat sekali, begitu cepatnya sampai mengejutkan semua orang yang hadir di sana. Ternyata dia adalah seorang kakek berbaju perlente yang memelihara jenggot, dengan tegak dan angkuhnya orang itu berdiri di tengah arna. Kemunculan orang ini membuat si jago asap dari lima telaga merasa makin terkejut. Sementara itu, kakek berbaju perlente itu telah memandang pula ke wajah jago asap dari lima telaga, kemudian paras mukanya turut berubah pula. Heeh, 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 terdengar ia tertawa seram, sungguh tak nyana jago asap dari lima telaga yang namanya termasuhur di seantaro jagat pun dapat munculkan diri di lembah Sian Hokkok ini, sungguh beruntung aku orang syitan bisa berjumpa denganmu. Jago asap dari lima telaga mempermainkan hunculenya sejenak, kemudian sambil berpaling ke arah heeh, heeh, keng mendadak katanya. Heeh, heeh, keng, musuh besarmu telah muncul lagi. Mencorong sinar tajam dari balik mati heeh, heeh, keng setelah mendengar perkataan itu, dipandangnya wajah si jago asap dari lima telaga lekat-lekat, kemudian katanya, siapakah dia? Dia tak lain adalah Se Beng Siang yang termasuhur sekali namanya dalam dunia persilatan. Sekali lagi paras muka heeh, heeh, keng berubah hebat setelah mendengar perkataan itu, hawa napsu membunuh dengan cepat menyelimuti seluruh wajahnya, penuh kebencian yang amat tak sedap didengar. Se Beng Siang segera mengalihkan sorot matanya ke wajah heeh, keng, setelah itu tegurnya. Apakah ada suatu persoalan yang membuat hatimu tak gembira? Dengan sorot metu, tajam dan memancarkan hawa nafsu membunuh, heeh, heeh, keng mengawasi lawannya tanpa berkedip, kemudian setelah tertawa dingin serunya. Se Beng Siang, aku ingin bertanya kepadamu, benarkah Gak Yang It Kiam tewas di tanganmu waktu itu? Ada apa jengek se Beng Siang dingin? Hayo cepat katakan. Mengatakan soal apa? Katakan, apakah heeh, hee, ciong chai memang mati terbunuh di tanganmu? Kalau benar kenapa? Kalau tidak kenapa pula? Jika kau mengatakan benar, sekarang juga aku akan membuat tubuhmu tergeletak di atas genangan darah. Huhuh, besar amat bacotmu, berapa besar sih kepandaian yang kau miliki? Jawab dulu pertanyaanku ini. Se Beng Siang segera tertawa seram, benar. Belum selesai perkataan itu diutarakan, heeh, heeh, keng telah membentak keras, tubuhnya melompat ke muka dengan kecepatan luar biasa dan langsung menghantam dada Se Beng Siang. Begitu cepat dan dasyatnya serangan ik dilancarkan heeh, heeh, keng ini membuat Se Beng Siang yang termasuhur namanya di utara maupun selatan sungai besar ini Ini dibuat terkejut sekali. Dia memang tak malu disebut seorang jago yang amat lihai, di saat heeh, keng melancarkan serangan tadi, ia segera memutar badan menghindarkan diri dari ancaman lawan, kemudian tangan kirinya segera disodok ke muka melancarkan serangan balasan. Pertarungan segera dilangsungkan dalam tempo yang cepat, di tengah gulungan angin pukulan Se Beng Siang yang maha dasyat seperti gulungan ombak di samudera itu, bukannya mundur heeh, heeh, keng malah mendesak maju lebih ke muka, dengan jurus berebut menghantar tamu ia melancarkan sebuah serangan cegatan. Sistem pertarungan yang sama sekali berbeda dengan sistem pertarungan pada umumnya ini segera mengejutkan Se Beng Siang, cepat-cepat ia tarik kembali serangannya sambil bergerak mundur ke belakang. Tentu saja heeh, heeh, keng tidak memberi kesempatan kepada Se Beng Siang untuk mengundurkan dari situ, sambil mementak nyaring sebuah serangan dasyat dengan jurus cahaya petir menggelegar di angkasa yang dikombinasikan dengan jurus seluruh angkasa penuh bayangan setan langsung dilontarkan ke depan. Kedua jurus serangan ini bukan saja dipergunakan dengan gerakan cepat, lagi pula disertai dengan perubahan yang tak terkirakan hebatnya, dalam keadaan tak sempat lagi menghindarkan diri, terpaksa Se Beng Siang menggertak giginya kencang-kencang dan menyambut ancaman tersebut dengan keras lawan keras. Dalam serangannya kali ini rupanya Se Beng Siang, dengan serangan tersebut niscaya heeh, heeh, keng akan menarik diri untuk menyelamatkan diri, sebab bila ia tidak menarik kembali serangannya, meski pukulannya berhasil menghantam tubuhnya, tapi heeh, heeh, keng sendiri pun tak akan lolos dari serangan mautnya itu. Tentu saja ia tak mengira kalau heeh, heeh, keng mengenakan kulit ikan emas berusia selaksa tahun yang kebal terhadap pukulan, bukan saja dia tidak berusaha untuk menghindarkan diri, malah sebaliknya tenaga serangan tersebut dilipat gandakan menjadi sepuluh bagian. Bla'am! Bla'am! Di tengah benturan keras, tampak dua sosok bayangan manusia terkena pantulan dari tenaga serangan tersebut hingga mencelak jauh ke belakang. Terdengar Dewi Maut menjerit kaget, dengan suatu gerakan cepat ia menyambut tubuh heeh, heeh, keng yang sedang meluncur ke bawah itu. Tentu saja heeh, heeh, keng tidak menderita sedikit luka pun, begitu disambut tubuhnya oleh si Dewi Maut, dia segera melompat turun ke atas tanah. Sebaliknya keadaan dari Se Beng Siang justru mengenaskan sekali, ia kena terhajar sampai memuntahkan darah segar, tubuhnya mencelak sejauh satu kaki lebih kemudian roboh terbanting di atas tanah. Se Beng Siang, serahkan jiwa anjingmu bentak heeh, heeh, keng kemudian dengan suara menggeledek. Diiringi bentakan nyaring, tubuhnya meluncur ke muka secepat sambaran kilat langsung menerjang ke arah Se Beng Siang dan melepaskan sebuah bacokan maut. Tapi di saat tenaga pukulan dari heeh, heeh, keng sedang menggulung ke depan inilah, mendadak muncul menggulungan tenaga pukulan lain. Diiringi suara tertawa dingin yang menyeramkan menyergap tubuh heeh, heeh, keng dari arah lain. Cepat-cepat heeh, keng menarik kembali tenaga serangannya yang tertuju ke arah Se Beng Siang itu lalu mundur berapa depa ke belakang. Ketika ia menengok ke samping, ternyata seorang kakek bertubuh kaku seperti sesosok mayat hidup telah berdiri di hadapannya. Mau apa kau heeh, keng segera membentak keras. Kakek bertubuh kaku seperti mayat hidup itu tertawa seram. Heeh, 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 mau apa aku? Tentu saja menolong orang. Menolong orang? Apa hubunganmu dengan Se Beng Siang? Sahabat siapakah kau? Aku sudah lama sekali lupa dengan nama sendiri, tapi orang lain menyebutku sebagai Kun Simokun. Apa? Kau adalah Kun Simokun? Jago asap dari lima telaga pun ikut terperanjat setelah mendengar nama tersebut, segera pikirnya. Sungguh tak nyana gembong iblis ini telah bersuam muka dengan Heeh, heeh, keng. Belum habis singatan jago asap dari lima telaga melintas, Kun Simokun telah berkata lagi sambil tertawa bangga. Bagaimana? Apakah kau jadi ketakutan setengah mati? Tanda tanya. Paras muka Heeh, heeh, keng berubah sangat hebat, sambil menggertak gigi kencang-kencang serunya. Kun Simokun, kebetulan sekali kita bersuam muka hari ini, aku memang sedang mencari dirimu. Mau apa kau mencari aku? Kun Simokun segera tertawa seram, heeh, 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 mau membalas dendam? Dendam. Apakah yang hendak kau tuntut balas? HMM, bukankah kau turut ambil bagian dalam pembunuhan terhadap Gak Yangit Kiam Heeh, Cheong Chai tempoh hari? Tiba-tiba paras muka Kun Simokun berubah hebat, tapi hanya sebentar, kemudian dengan wajah yang pulih kembali dalam ketenangan, ia berkata. Oh ha, kalau begitu, kau adalah putra kandung Heeh, Cheong Chai? Tepat sekali dugaanmu itu. Heeh, 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 aku rasa, bila ingin membalas dendam kau harus belajar silat selama beberapa tahun lagi, sekarang mah kau belum becus. Tutup bacot anjingmu bentak heeh, keng teramat gusar, kau tak usah sombong dulu, sebentar kau boleh rasakan kelihayanku. Kun Simokun tertawa dingin. Bagus sekali, kalau memang begitu anggap saja aku memang turut ambil bagian. Haaah, 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 kalau kau memang turut bagian, saat ini juga akan kubunuh dirimu teriak Heeh, Keng sambil tertawa seram. Begitu selesai berkata, telapak tangannya segera diayunkan ke muka melepaskan sebuah serangan dasyat. Sesungguhnya gerak maju dari Heeh, Keng kali hanya bermaksud untuk memancing musuhnya agar melancarkan serangan, sementara tangan kanannya melakukan gerakan menyerang, tangan kirinya diayunkan berulang kali menyerang dengan jurus kedua lima setan berebut nyawa yang dikombinasikan dengan gerakan naga sakti keluar samudera. Boleh dibilang semua musuh besar Heeh, Keng telah bermunculan semua di lembah Sian Hokkok hari ini, di antara orang-orang tersebut Kunse Mokun lah yang memiliki ilmu silat paling tinggi. Melihat Heeh, Keng mendesak ke muka sambil melancarkan serangan, Kunse Mokun segera tertawa seram, tubuhnya tidak menghindar malahan mendesak maju ke muka dan menyerang dengan jurus setan iblis mengetuk pintu. Gerakan tubuh yang dilakukan kedua orang itu sama-sama cepatnya, dalam waktu singkat Heeh, Keng telah melontarkan serangan keduanya yang lebih akurat. Bayangan tangan segera menyelimuti seluruh hangkasa, angin pukulan menderu-deru memekik telinga, dua serangan maut yang mematikan bersama-sama meluncur ke muka serta menggulung tubuh Kunse Mokun. Berbicara sebetulnya, ilmu silat yang dimiliki Kunse Mokun terhitung tangguh dan hebat, tapi sayang dia kelewat pandang enteng kemampuan lawannya, tak ampun lagi tubuhnya segera terdesak hebat oleh kedua buah serangan gencar dari Heeh, Heeh, Keng itu sampai mundur belasan langkah sebelum akhirnya bisa berdiri tegak. Sambil tertawa dingin Heeh, Keng membentak. Heeh, 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 tak nyana kalau kemampuanmu selemah itu, huuh, makanya jangan sok bicara sesumbar lebih dulu. Sindiran Heeh, heeh, Keng yang amat tajam ini kontan saja menggusarkan Kunse Mokun si gembong iblis yang disegani banyak orang ini, ia berkauh-kauh keras lalu menerekam kehadapan Heeh, heeh, Keng seraya bentaknya keras. Bocah keparat, sambutlah ilmu pukulan Golim Kho Chiangku ini Di tengah bentakan keras, dua gulung tenaga pukulan hawa dingin yang amat menusuk tulang segera menggulung ke dada Hei E. Kang Kecepatan gerak serangan dari Kun Simo Kun benar-benar luar biasa cepatnya Tapi Hei E. Kang tidak gentar menghadapi ancaman pukulan hawa dingin yang dilancarkan Kun Simo Kun itu Karena dia mengandalkan keampuhan dari kulit ikan emas berusia selaksa tahun yang dikenakan di tubuhnya Walaupun begitu, bukan suatu pekerjaan yang mudah juga baginya untuk membinasakan Kun Simo Kun dalam waktu singkat Sekejap matuk kemudian bayangan telapak tangan telah memenuhi seluruh hangkasa Angin pukulan yang menderu-deru membuat pasir dan debu memancar keempat penjuru Makin tertarung makin seru suasananya Di pihak lain, pertarungan antara Lisiao Geou melawan si gadis samudera pun berlangsung tak kalah sengitnya Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah saling menyerang sebanyak lima jurus Dengan mengandalkan kelihayaan ilmu silat yang dimiliki si gadis samudera, ternyata ia tak berhasil merebut Posisi di atas angin, kenyataan ini segera membuat perasaan nona itu amat terperanjat Padahal kalau berbicara soal tingkatan ilmu silat, kemampuan yang dimiliki Lisiao Geou masih bukan tandingan dari si gadis samudera Akan tetapi pemuda itu justru memiliki semacam tenaga dalam yang membuatnya kebal terhadap pukulan macam apapun Beberapa buah serangan dasyat yang dilancarkan gadis samudera berhasil menghajar di tubuh Lisiao Geou secara telak Namun serangan itu hanya mengakibatkan tubuhnya tergetar mundur sejauh berapa langkah saja, tanpa menimbulkan sedikit luka pun Tentu saja kenyataan tersebut sangat mengejutkan hati kecil si gadis samudera, tanpa terasa ia mulai berpikir Jangan-jangan dia pun mengenakan pakaian dalam sejenis kulit ikan emas berusia selaksa tahun yang tahan terhadap segala bentuk serangan Dalam waktu singkat, delapan jurus sudah lewat Gadis samudera menggertak giginya kencang-kencang, di tengah bentakan nyaring pergelangan tangannya segera diputar kencang dan secara beruntun melancarkan dua buah serangan berantai Dalam serangan yang kedua dari gadis samudera, Lisiao Geou tak mampu menahan diri lagi hingga terkena pukulan secara telak Belaam, tubuhnya segera tergetar mundur sejauh belasan langkah lebih dari posisi semula dan roboh terjengkang ke atas tanah, tapi dengan cepat pemuda itu melompat bangun kembali Sesudah berdiri tegak, Lisiao Geou berseru sambil tertawa bodoh Wah, kau memang amat lihai Pucat pia selembar wajah si gadis samudera saking tarkejutnya, tanpa terasa ia mundur selangkah ke belakang dan serunya agak tergagap Ki, kepandayan apakah yang telah kau latih? Lisiao Geou tertawa terkekeh-kekeh, hee-eh, 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 kepandayanmu jauh lebih Bagus daripada kemampuanku Dalam kagetnya si gadis samudera berkata Sepuluh jurus sudah lewat tanpa bisa ditetapkan siapa menang siapa kalah Bagaimana kalau kita ganti beradu tenaga dalam saja? Lisiao Geou menghembuskan napasnya beberapa kali, lalu menyaut Nanti saja kita bertarung lagi, sekarang aku kelewat capai Biar hee-eh, hee-eh, aku yang bertarung lebih dulu denganmu Sekarang aku ingin beristirahat dulu Padahal dalam sepuluh gebrakan yang baru saja berlangsung Gadis samudera pun merasa amat lelah Sebab kehebatan ilmu silat yang dimiliki Lisiao Geou benar-benar di luar dugaannya Maka sambil manggut-manggut katanya, begitu pun boleh juga Dalam pada itu, pertarungan antara hee-eh, hee-eh melawan Kun Simokun pun sudah mendekati akhir Saat itu Kun Simokun telah didesak oleh hee-eh sehingga tak mempunyai kekuatan lagi untuk melancarkan serangan balasan Tampaknya Kun Simokun mulai sadar apabila pertarungan ini diteruskan lebih jauh Maka hal ini akan sangat merugikan pihaknya, karenanya setelah berpikir sejenak, ia segera lepaskan tiga buah pukulan berantai di saat hee-eh keng masih menyambar-nyambar dengan serangan mautnya Ketiga buah serangan itu boleh dibilang merupakan serangan yang dilancarkan Kun Simokun dengan mempertaruhkan jiwa raganya Di mana angin pukulannya menyambar lewat, hee-eh keng segera terdesak mundur sejauh tiga-empat langkah lebar Dan saat hee-eh keng bergerak mundur inilah Kun Simokun membentak keras lalu melarikan diri meninggalkan tempat itu Kaburnya Kun Simokun secara tiba-tiba ini sama sekali berada di luar dugaan hee-eh keng Menanti ia sadar akan kejadian ini, Kun Simokun telah merat sejauh peluhan kaki dari tempat semula Dengan suara keras hee-eh keng segera membentak, hendak kabur kemana kau Secepat sambaran petir tubuhnya melesat ke muka melakukan pengejaran yang ketat di belakang Kun Simokun Mendadak Di saat Kun Simokun sedang melejit untuk merat itulah sesosok bayangan manusia Diiringi suara bentakan nyaring telah meluncur ke hadapan gembong iblis itu dengan kecepatan luar biasa Begitu menghadang di hadapannya, orang itu membentak keras Kun Simokun, tidak gampang bila kau ingin kabur dengan begitu saja Keadaan Kun Simokun saat ini tak ubahnya seperti kelinci yang ketakutan menghadapi pemburu Semangat tempurnya sama sekali hancur, tak sempat lagi memperhatikan siapa penghadangnya Ia segera membentak nyaring Mampus bagi siapa saja yang menghalangi perjalananku Was Sebuah pukulan yang mahadasyat segera dilontarkan ke depan, kemudian tubuhnya melejit sekali lagi dan kabur meninggalkan tempat tersebut Namun sebelum Kun Simokun sempat melejitkan tubuhnya, pihak lawan telah membentak nyaring, senjata pun berayun mengancam tubuhnya Ternyata orang yang menghadang jalan pergi Kun Simokun adalah si Dewi Maut Ayunan harpa baja dari si Dewi Maut langsung menyambar ke depan dan mengancam dada Kun Simokun Sementara serangan dasyat dari Dewi Maut baru saja dilancarkan, Hei Ekeng telah berhasil pula menyusul di belakang gembong iblis itu Sebuah serangan dasyat langsung dihantamkan ke muka Padahal waktu itu Kun Simokun baru saja bersiap-siap hendak menghindarkan diri dari ancaman si Dewi Maut Maut, bagaimana mungkin ia dapat menghindari serangan dari Hei Ekeng? Bla'am Serangan yang mahadasyat itu menghajar di punggung Kun Simokun membuat gembong iblis itu muntahkan darah segar dan roboh terjengkang ke atas tanah Sambil tertawa dingin Hei Ekeng segera berseru Kun Simokun, siapa suruh kau membunuh ayahku dulu? HMM, hutang darah harus dibayar dengan darah Kembali sebuah serangan dasyat dilontarkan ke tubuh Kun Simokun Jeritan ngeri yang memilukan hati segera berkumandang memecahkan keheningan Gembong iblis yang sudah banyak melakukan kejahatan ini akhirnya harus menerima pembalasan di tangan Hei Ekeng Dadanya terhajar telak hingga tak ampun lagi selembar jiwanya melayang meninggalkan raganya Hei Ekeng sama sekali tidak memandang sekejap pun ke arah tubuhnya Dengan cepat ia melejit ke depan dan langsung menerkam ke arah mana Si Beng Siang berbaring Sambil menggertak gigi, Hei Ekeng membentak keras Si Beng Siang, serahkan nyawa anjingmu Sebuah pukulan kembali diayunkan ke depan Baru saja Hei Ekeng melepaskan pukulannya Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara The Xiaoling berseru Adikku, tahan dulu Atas bentakan dari The Xiaoling ini Hei Ekeng segera menarik kembali tenaga pukulannya sembari berpaling Ia lihat The Xiaoling dengan wajah yang murung dan diliputi kesedihan sedang pelan-pelan berjalan mendekat Cici, mau apa Hei Ekeng segera bertanya dengan wajah tertegun Bolehkah kau serahkan orang ini kepada aku, agar aku yang menghabisi jiwanya Kau hendak membunuhnya? Benar, meskipun aku tidak ikut turun tangan Tapi aku pun ingin membalaskan dendam bagi kematian ayah Biar aku pun yang menghabisi nyawa orang ini Hei Ekeng menatap wajah kakaknya sekejap kemudian mengangguk Baiklah, The Xiaoling segera mengayunkan telapak tangannya dan melepaskan sebuah pukulan dasyat ke tubuh Si Beng Siang Di tengah jeritan ngeri yang memilukan hati, habis sudah riwayat hidup Si Beng Siang Dengan tewasnya kedua orang ini, berarti dari kelima orang musuh besarnya sudah tiga orang di antara yang tewas Kini tinggal Tian Leng Kiam Kek serta Te E Leng Po Chu Kok Chiang Nian saja yang tetap hidup Hei Ekeng memandang sekejap ke arah ketiga sosok mayat yang tergeletak di atas tanah itu Kemudian sambil tertawa dingin katanya HMM, kalian tak akan menduga akan kejadian pada hari ini bukan? Belum habis ia berkata, mendadak terdengar Li Xiao Geo berteriak keras Hei Ekeng segera membalikan tubuhnya, sambil menengok sekejap ke arah Li Xiao Geo hatinya agak tertegun, pikirnya Heran, mungkinkah Li Xiao Geo benar-benar mampu menghindarkan diri dari kesepuluh jurus serangan yang dilancarkan si gadis samudera? Berpikir demikian, dia pun segera bertanya, ada apa sih? Kali ini kau harus maju dalam babak berikut diam-diam Hei Ekeng terperanjat Segera tanyanya, kenapa? Apakah kalian telah selesai bertarung? Benar, perempuan itu sungguh nihai, secara beruntun aku terkena 4-5 buah pukulannya Kau tidak sampai terluka bukan sambung Hei Ekeng dengan perasaan terkesiap? Tidak, tanpa terasa Hei Ekeng merasa bergidik, pikirnya Ya ampun, kepandayan macam apa yang dilatih oleh Li Xiao Geo sehingga mampu menerima 4-5 buah pukulan dari si gadis samudera tanpa menderita sedikit luka pun Ketika melihat Hei Ekeng sedang mengawasinya dengan terkejut, Li Xiao Geo kembali menegur Hei, mengapa kau? Hei Ekeng tersentak kaget dan sadar kembali dari lamunannya, ia segera menyaut Oha, tidak apa-apa, aku cuma tidak percaya kalau K sama sekali tidak terluka meski sudah terkena 4-5 buah pukulan dari nona itu Tapi kenyataannya memang begitu, si gadis samudera segera menyambung, dia memang sama sekali tidak menderita luka apa-apa Hei, itu aku, babak berikutnya adalah bagianmu baiklah Ucap Hei, kemudian sambil menganggukan kepalanya berulang kali Berbicara sampai, di sini, selangkah demi selangkah ia berjalan mendekati si gadis samudera Gio Khoian yang menyaksikan kejadian tersebut segera mengerutkan dahinya rapat-rapat, sambil berpaling ke arah si Dewi Maut Ujarnya kemudian, bagaimana baiknya sekarang? Ada apa? Tanya si Dewi Maut dengan perasaan terkejut Tentunya kau sudah tahu bukan? Sebetulnya perempuan ini hanya membohongi orang dengan mengatakan ia tak mampu berbicara Seru Gio Khoian gelisah Yee, aku memang mengetahui tentang hal ini Aku rasa ilmu silat yang dimilikinya tentu hebat sekali Benar, di antara beberapa orang perempuan yang mencintainya Mungkin cintanya terhadap Hei E. Kang paling mendalam Dewi Maut kelihatan amat terkejut Serunya tanpa terasa Titik 2. Dia mencintai Hei E. Kang Benar, cintanya kepada Hei E. Kang paling dalam Di antara kita semua, di samping itu dia pun paling banyak berkorban bagi Hei E. Kang Apa saja yang telah ia berikan? Selain ilmu silat, dia pun telah menghadiahkan sebuah pakaian dalam yang terbuat dari kulit ikan emas berusia selaksa tahun Dengan mengenakan pakaian ini, maka dia akan kebal terhadap bacokan maupun pukulan Ah-ah-ah-ah, benarkah ada kejadian seperti ini? Benar, ia pun telah mempersembahkan cintanya yang paling murni dan tulus untuk Hei E. Kang Kalau memang begitu, mengapa pula dia harus bertarung melawan Hei E. Kang? Sebab Tian Leng Kiam Kek sudah terlalu banyak melepaskan budi kepadanya Antara budi dan cinta ternyata dia memilih yang pertama, ia rela kehilangan kebahagiaan hidupnya Ketika mendengar perkataan tersebut, Dewi Maut merasa amat bersedih hati, keningnya segera berkerut, lalu tanyanya Andai kata kedua orang itu sampai bertarung, siapa yang bakal menang? Kalau berbicara soal tarafil musilat yang dimiliki masing-masing pihak, tentu saja ilmu silat yang dimiliki si gadis samudera lebih tinggi Tapi setelah si gadis samudera menghadiahkan pakaian mestikanya kepada Hei E. Kang, maka posisi Hei E. Kang menjadi lebih menguntungkan Lantas bagaimana baiknya tanya si Dewi Maut sambil menghela nafas sedih? Kedua orang yang amat mencintai Hei E. Kang ini, tanpa terasa mulai mengkhawatirkan keselamatan dari Hei E. Kang serta si gadis samudera yang kini terlibat dalam pertarungan Si jago asap dari lima telaga yang menyaksikan kejadian tersebut segera berkata sambil tertawa hambar Bocah perempuan, apa yang mesti kalian khawatirkan? Toh mereka belum tentu akan terlibat dalam suatu pertarungan sungguhan Kenapa tanya Gio Khoian sambil membalikan tubuhnya dengan perasaan tercengang? Jago asap dari lima telaga segera tertawa terbahak-bahak Titik 2 Haaah, 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 kalau tidak percaya Saksikan saja sendiri nanti Belum habis perkataan dari si asap dari lima telaga ini Hei E. Kang telah tiba di hadapan si gadis samudera dan berbisik dengan suara rendah Gadis samudera Dari balik mati si gadis samudera yang berwarna biru Memancar keluar sekilas cahaya yang aneh seperti rasa sedih, rasa cinta juga rasa jengkel Akhirnya sambil tertawa rawan dia berkata Hei E. Kang, kita harus bertarung sekarang Hei E. Kang amat bersedih hati Ia merasakan hatinya seperti diiris-iris dengan pisau tajam Bibirnya bergetar seperti ingin mengucapkan sesuatu Namun niat tersebut kemudian diurungkan Tampaknya banyak sekali persoalan yang hendak disampaikan Tapi ia tak tahu bagaimana harus mengutarakan suara hatinya itu Lama kemudian, dia baru berkata sambil menghela nafas panjang Gadis samudera, biar aku mengaku kalah saja dalam babak pertarungan ini Kenapa? Dengan sedih Hei E. Kang berkata Aku tak ingin bertarung melawanmu Gadis samudera, aku mengerti kau sangat mencintaiku Selain itu kau sudah terlalu banyak memberi untukku Tanpa kau, aku tak mungkin bisa membalas dendam Air mati nampak mengembang di dalam kelopak mati nona itu Engkau Hei E, katanya kemudian Begitu dalamnya rasa cintaku padamu Hingga tak ada yang bisa melawan di dalam dunia ini Tapi antara budi dan cinta membuatku sulit untuk melakukan pihannya Aku dapat memahami perasaan hatimu itu Tapi Tanda petik Setelah tertawa pedih ia meneruskan Setelah kau persembahkan cintamu ik begitu agung kepada aku Sudah sepantasnya bila aku pun membayar satu kali kepadamu Karenanya anggap saja aku yang kalah dalam babak pertarungan ini Tidak Engkau Hei E, cinta tak bisa diganti dengan benda apapun juga Tapi, aku pun tak dapat bertarung melawanmu Mengapa tidak? Kita toh datang kemari karena Mengemban tugas dari seseorang yang lain? Hayolah Engkau Hei E, kau segera lancarkan seranganmu itu Rasa cinta Hei E, keng terhadap si gadis samudera pun dalam sekali Sebab apa yang telah diberikan si gadis samudera kepadanya Tak mungkin bisa diperolehnya dari gadis manapun juga Dan sekarang, haruskah dia bertarung secara bersungguh-sungguh melawan si gadis samudera? Tentu saja kejadian semacam ini tak ingin dilakukan oleh Hei E, keng Maka setelah menghela nafas panjang, dia pun berkata Gadis samudera, bagaimana caraku untuk turun? Tangan? Kau harus bertarung melawanku, kita masing-masing telah memahami isi hati lawannya Apalagi kita pun sama-sama lagi mengemban tugas dari seseorang yang lain Selama pertarungan berlangsung nanti Asal kau mempunyai prinsip bahwa pertarungan ini terjadi bukan karena kehendakmu sendiri Hal ini sudah lebih dari cukup Dengan perasaan sedih Hei E, keng manggut-manggut Baiklah kalau begitu Setelah menghela nafas lagi dengan perasaan amat sedih Ia berjalan menuju ke hadapan si gadis samudera Lalu bersiap-siap untuk melakukan pertarungan Hayo, kau lancarkan dulu seranganmu desak si gadis samudera lagi Lebih baikkah saja yang melancarkan serangan lebih dahulu Baiklah Diiringi suara bentakan nyaring Si gadis samudera putar badan sambil mendesak maju ke muka Pergelangan tangannya segera diputar dan melepaskan sebuah pukulan ke arah Hei E, keng Ketika Hei E, keng menyaksikan serangan yang dilancarkan gadis samudera telah mempergunakan tenaga dalamnya sebesar 10 bagian Hatinya terasa amat kecut, pikirnya tanpa terasa Bila dilihat dari tenaga serangan yang digunakan si gadis samudera barusan Tampaknya dia bermaksud hendak membinasakan diriku Berpikir demikian, ia sama sekali tidak bermaksud melancarkan serangan balasan Tubuhnya segera bergeser ke samping dan meloloskan diri dari ancaman tersebut Gadis samudera jadi tertegun, segera tegurnya Hei E, keng, mengapa kau tidak lancarkan serangan balasan Sambil tertawa getir Hei E, keng menyaut Aku tak dapat melancarkan serangan balasan Si gadis samudera segera menggertak giginya kencang-kencang dan secara beruntun melancarkan berpuluh jurus serangan berantai Tapi Hei E, keng hanya menghindarkan diri terus-menerus Dia sama sekali tidak bermaksud untuk melancarkan serangan balasan Li Xiao Geou yang menonton jalannya pertarungan itu dari tepi arna jadi kebingungan dibuatnya Tiba-tiba dia menegur Hei, sedang apa-apaan kalian berdua ini? Atas bentakan dari Li Xiao Geou itu Hei E, keng dan si gadis samudera yang sedang terlibat dalam pertarungan ini serentak menarik kembali serangan masing-masing sambil bergeser mundur ke belakang Li Xiao Geou segera menggelengkan kepalanya berulang kali sambil berseru Tidak adil rasanya bila pertarungan di antara kalian berlangsung dalam keadaan seperti ini Mengapa yang satu melancarkan serangan sedangkan yang lain sama sekali tidak melakukan serangan balasan? Paras muka si gadis samudera segera berubah hebat Akhirnya dia berseru keras Hayo, lancarkan seranganmu Bagaikan orang kehilangan pikiran Hei E, keng menganggut berulang kali Mendadak terdengar Li Xiao Geou berkata lagi Apakah kalian hendak bertanding untuk adu tenaga dalam? Gadis samudera memutar biji matanya sekejap Kemudian manggut-manggut sahutnya Baiklah Hei E, keng, mari kita beradu tenaga dalam saja Selesai berkata dia mundur sejauh tiga depa ke belakang dan sepasang telapak tangannya pelan-pelan diangkat sejajar dengan dada Tiba-tiba, suara tertawa dingin bergema memecahkan keheningan Ketika mendengar suara tersebut Hei E, keng serta gadis samudera berpaling ke arah mana sumber suara tersebut Ternyata orang yang sedang tertawa dingin tak lain adalah si jago asap dari lima telaga Terdengar si jago asap dari lima telaga berkata sambil tertawa dingin tiada hentinya Biarpun kalian berdua bertarung sampai sepuluh haripun Jangan harap pertarungan ini bisa diakhiri dengan suatu hasil tertentu Lalu apa baiknya menurut pendapat Lo Chiampo E tanya si gadis samudera cepat Aku mempunyai sebuah care yang rasanya bagus sekali Tanda seru Apa caramu itu? Kalau dibilang sesungguhnya amat sederhana Bukankah kalian bertiga masing-masing mempunyai sepertiga bagian peta samkotoh? Sekalipun begitu, namun toh sama-sama tidak tahu benarkah peta rahasia itu menunjukkan suatu tempat penyimpan harta karun Jadi maksud Lo Chiampo E, kita baru bertarung kembali setelah benda mestika itu berhasil ditemukan tanya Hei E Keng Tepat sekali perkataanmu itu Hei E Keng segera manggut-manggut Eh, masuk di akal juga perkataan ini Baiklah, kalau begitu mari kita putuskan demikian saja Kemudian setelah memandang sekejap ke arah si gadis samudera, dia bertanya, bagaimana menurut pendapatmu? Gadis samudera segera menganggut pula, ehm, begitu pun lebih baik Selesai berkata, dia pun segera mengundurkan diri ke belakang dan berdiri sejajar dengan ketiga orang anggota pasukan tanpa tandingan Dalam pada itu, seorang anggota pasukan tanpa tandingan berlarian mendekati si gadis samudera dengan langkah tergesa-gesa, lalu serunya Aduh, celaka nona Ada apa tanya si gadis samudera dengan paras muka berubah hebat Jago itu memandang sekejap ke arah Tian Leng Kiam Kek yang berada dalam bupangan rekannya, kemudian berkata Komandan kita sudah hampir mati, dengan cepat si gadis samudera mengalihkan sorot metu ke wajah Tian Leng Kiam Kek Benar juga, paras muka komandan dari pasukan tanpa tandingan ini sudah berubah jadi kekuning-kuningan dan napasnya amat lemah Nampaknya ia sudah mendekati pada saat ajalnya Melihat kejadian seperti ini, tanpa terasa si gadis samudera teringat kembali dengan sebuah budi kebaikan Tian Leng Kiam kepadanya selama ini Serta budi pendidikannya selama belasan tahun terakhir, tanpa terasa dua titik air metu jatuh berlinang membasai pipinya Dengan langkah cepat dia mendekati Tian Leng Kiam Kek, serunya dengan suara rendah, ayah angkat Semenjak termakan sebuah pukulan harpa baja dari Dewi Maut, isi perut Tian Leng Kiam Kek telah menderita luka yang sangat parah Seandainya waktu itu ia peroleh pengobatan secara cepat, mungkin jiwanya masih dapat diselamatkan Tapi setelah menderita luka tadi Tian Leng Kiam Kek sama sekali tidak mengobati lukanya dengan segera Lama-kelamaan luka itu merambat sampai ke segenap isi perut lainnya, hal ini menyebabkan nafasnya jadi bertambah lemah dan sekarat Ketika mendengar suara panggilan dari si gadis samudera, dia memaksakan diri untuk membuka matanya untuk memandang sekejap ke arah si gadis samudera Tapi, begitu menggunakan sedikit tenaga saja, darah kembali menyembur keluar dari mulutnya Gihau, ayah angkat jerit si gadis samudera dengan perasaan kaget Dengan suara yang sangat lemah dan kepayahan, Tian Leng Kiam Kek berbisik Haaa, balaskan dendam haa, sakit hatiku i, ini Tanda petik Belum habis ucapan tersebut disampaikan, kepalanya sudah terkulai ke samping serta menghembuskan nafasnya yang penghabisan Ayah angkat jerit si gadis samudera keras-keras Ia segera memeluk tubuh Tian Leng Kiam Kek serta menangis terseduh-seduh, suaranya amat memilukan hati, membuat orang lain turut beribah hati Walaupun Hei E. Kang sendiri amat membenci Tian Leng Kiam Kek karena orang ini termasuk musuh besarnya Akan tetapi ia toh turut merasa terharu setelah mendengar isak tangis si gadis samudera yang amat menyedihkan hati itu Pelan-pelan kepalanya ditundukan rendah-rendah Sambil menghela nafas panjang si jago asap dari lima telaga berkata Sungguh tak nyana si gadis samudera adalah seorang perempuan yang tahu membalas budi Selesai berkata, kembali dia menghela nafas panjang Giyok Huian ikut berkata Tian Leng Kiam Kek bisa mempunyai seorang putri angkat semacam ini, seharusnya dia pun bisa mati dengan perasaan puas Dalam pada itu, suara tangisan si gadis samudera makin lirih dan akhirnya sama sekali berhenti Namun bekas air mati masih membasahi seluruh wajahnya, hal ini membuat wajahnya nampak mengenaskan sekali Dengan sorot mati yang sayu dia memandang sekejap ke arah si jago asap dari lima telaga Lalu katanya Loh Ciam Pue, coba kau periksa di manakah letak tempat penyimpanan harta pusaka itu Kemudian sambil memandang sekejap ke arah ketiga orang anggota pasukan tanpa tandingan Ia berkata lagi Silahkan kalian bertiga pulang dulu sambil membawa jenazah Tian Leng Kiam Kek Kuburlah selayaknya, kemudian bubarkan segenap pasukan tanpa tandingan Jangan sampai salah kalian lakukan, siapa berani membangkang, bunuh saja Begitu perkataan dari si gadis samudera selesai diutarakan Paras muka ketiga orang anggota pasukan tanpa tandingan telah berubah hebat Serem tak mereka mengiakan lalu membalikan badan dan berlalu dari situ Menanti ketiga orang itu sudah pergi meninggalkan tempat tersebut Gadis samudera baru mengalihkan kembali sorot matanya ke wajah si jago asap dari lima telaga Waktu itu si jago asap dari lima telaga telah mempersatukan ketiga bagian peta samkot toh itu Serta memeriksanya dengan penuh seksama Lociampuai ee ee keng menegur tiba-tiba Menurut hasil pengamatanmu, dimanakah letak dari tempat penyimpanan harta karun itu? Dengan kening berkerut si jago asap dari lima telaga menyaut Letaknya hanya di sekitar lembah Sian Hokkok ini Bagaimana kalau Lociampuai menjadi petunjuk jalan? Kami Si jago asap dari lima telaga manggut-manggut Diperhatikannya peta tersebut sekejap lalu mengamati pula daerah di sekeliling lembah Sian Hokkok Setelah itu baru katanya kepada he ee keng Kalian ikutilah diriku He ee keng segera berpaling ke arah gadis samudera dan Siaw Gou sambil serunya Mari kita pergi Dengan dipimpin oleh si jago asap dari lima telaga Berangkatlah mereka meninggalkan lembah Sian Hokkok menuju ke depan Sementara he ee keng, gadis samudera dan Li Siaw Gou mengikuti di belakangnya dengan ketat Sedangkan si Dewi Maut, Giyok Huian dan Siaw Ling serta Ho Teng Bin menyusul di paling belakang Kawanan jago lihai menyaksikan jalannya pertarungan perebutan peta semkut-tah di lembah Sian Hokkok juga mulai membubarkan diri masing-masing Kecuali para jago yang tergabung dalam enam partai besar Sementara itu dipimpin oleh si jago asap dari lima telaga Berangkatlah beberapa orang itu menuju ke belakang lembah Sian Hokkok Perjalanan mereka tempuh dengan kecepatan tinggi Sesaat kemudian, mereka telah tiba di ujung lembah tersebut Si jago asap dari lima telaga memperhatikan sekejap keadaan di sekitar sana Kemudian meneruskan perjalanannya menuju ke bukit tinggi di sebelah utara Tiba di atas puncak bukit tersebut, kembali si jago asap dari lima telaga memperhatikan sekejap keadaan bukit di hadapannya Lalu meneruskan perjalanan memasuki sebuah hutan Menembusi hutan tersebut, di depan sana muncul sebuah tebing yang tingginya mencapai puluhan kaki Sambil menghentikan langkahnya, si jago asap dari lima telaga berkata Menurut arah yang ditunjuk peta rahasia ini, di bawah tebing ini terdapat sebuah telaga kecil Benda mestika yang menjadi impian setiap umat persilatan itu berada di dasar telaga tersebut Kalau begitu mari kita turun ke bawah, ajak Hei Hei Keng segera Delapan sosok bayangan manusia seperti anak panah yang terlepas dari busurnya segera menuruni tebing tersebut Di tengah hutan di bagian atas tebing, benar-benar terdapat sebuah telaga yang lebarnya belasan kaki Ketika kedelapan orang itu tiba di tepi telaga, terbacalah beberapa huruf besar yang terpampang di atas sebuah papan nama dekat telaga tersebut Tulisan itu berbunyi Telaga dingin Sekali lagi si jago asap dari lima telaga meneliti peta yang berada di tangannya Betul juga, arah garis panah berwarna merah yang tertera dalam peta tersebut menunjuk ke arah telaga tersebut Sambil menyimpan kembali peta semkut Toh si jago asap dari lima telaga segera berkata Benar, benda mestika Yang merupakan incaran umat persilatan itu berada di dasar telaga Membaca tulisan telaga dingin ini terpanjang pada papan nama di tepi telaga itu Hei-hei, keng bergidik tanpa terasa, katanya kemudian Kalau dilihat dari telaga dingin, bisa diduga bahwa air telaga ini dinginnya seperti es Tentu saja, hanya tidak kita ketahui sampai taraf berapa dinginnya telaga ini Ujar si jago asap dari lima telaga Gadis samudera tertawa hambar, yang menjadi masalah kini adalah siapa yang akan turun lebih dulu untuk memeriksa benda apa saja yang tersimpan di dasar telaga ini? Benar, memang hal ini merupakan suatu persoalan besar Siapakah yang harus turun lebih dulu untuk memeriksa benda mestika apakah yang disimpan dalam telaga ini menurut petunjuk peta semkut Untuk beberapa saat lamanya suasana menjadi hening dan tak kedengaran seorang pun memberi jawabannya Jago asap dari lima telaga segera menyisipkan huncuenya di pinggang, lalu berkata Biar ku coba dulu sampai taraf manakah kedinginan air telaga ini sebelum dibicarakan lebih jauh Berbicara sampai di sini, tangan kanannya segera dimasukkan ke dalam air Di saat jari tangan si jago asap dari lima telaga mencelup ke dalam air inilah, tiba-tiba terdengar ia menjerit keras dan tergopoh-gopoh menarik kembali jari tangannya yang tercelup dalam air itu Jeritan kagetnya ini kontan saja mengejutkan semua orang yang hadir di dalam arna, serem tak sorot metu semua orang dialihkan ke arahnya Tampak si jago asap dari lima telaga berdiri dengan wajah pucat pias seperti mayat, peluh dingin membasahi seluruh jidatnya, dengan perasaan bergidik dia berseru Wow, sungguh dingin air telaga ini Begitu ucapan tersebut diutarakan, semua yang hadir jadi terkesiap dan berdiri termangu-mangu Sungguhkah air telaga itu sangat dingin? Tanya Hei E. Keng kemudian dengan perasaan tercekat Sungguh, kalau tidak percaya cobalah sendiri Hei E. Keng manggut-manggut dan segera celupkan tangan kanannya ke dalam air, tapi dengan cepat seluruh tubuhnya gemetar keras dan cepat-cepat dia menarik kembali tangannya Pucat pias selembar wajah pemuda itu, tangan kanannya menjadi kaku dan mati rasanya, untuk sesaat dia sampai tak mampu mengucapkan sepatah katapun Dingin sekalikah air telaga ini? Giyok Huyian bertanya kemudian dengan perasaan ingin tahu Yee, dinginnya luar biasa, pemuda itu membenarkan Dengan perasaan keheranan dan ingin tahu semua orang sama-sama mencoba mencelupkan tangannya ke dalam air telaga itu Tapi setelah dicoba, semua orang baru percaya bahwa rasa dingin air telaga itu benar-benar mengerikan hati Memandang paras muka semua orang yang diliputi perasaan kaget bercampur ngeri, si asap dari lima telaga segera berkata Dinginnya air telaga ini sukar dicari keduanya di dunia ini Jangan lagi manusia manapun tak bisa menyelami telaga tersebut untuk mencari mestika tersebut Biar orang yang memiliki tenaga dalam maha sempurna pun rasanya tak akan mampu bertahan selama seperminum teh lamanya di dalam air telaga tersebut Yee, benar ketika ku celupkan tanganku tadi, sampai sekarang pun tanganku ini masih terasa kaku dan mati rasa Padahal semakin ke dalam telaga airnya akan semakin dingin, bukankah ini berarti benda mestika tersebut amat sulit untuk diambil? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!